Intro Selamat malam saudara, selain informasi tentang penyerangan Polsek Tegi Neneng Lampung masih ada informasi lain diantara seorang siswi SMK di Palembang, Sumatera Selatan diculik 5 orang dan diacap dia niaya serta berkas busur kali ini tentang penembakan seorang mahasiswi Universitas Muhammad Dijember oleh anggota polisi sederhana kita jelang busur selengkapnya bersama saya Beverly Gunawan Saudara, kantor Polsek Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran Lampung diserang ratusan orang yang diduga keluarga dari seorang bandar narkoba penyerangan ini buntut dari tewasnya, tersangka pengedar narkoba saat penggerbekan berlangsung beberapa waktu lama Jawa Timur, saudara, dua orang pembegal motor di Lumajang, diringkus tim buru serga Polres Lumajang pada Jumat Siang tersangka ditangkap setelah korban terakhirnya melawan saat dibegal seorang lelaki ditangkap polisi di kawasan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat Siang tersangka ditangkap setelah memecah kaca jendela mobil milik warga dan membawa kabur uang puluhan juta rupiah Andi Aziz, asli berdali butuh uang untuk biaya persalinan istrinya seorang karyawan swasta di Kelaten, Jawa Tengah nekat mencuri motor milik teman kerjanya motor hasil curian saudara dijual dengan cara dibongkar seluruh bagiannya Kembali di busur saudara, seorang siswa SMK melapor ke Polresa Palembang diculik lima orang sepulang sekolah di kilometer tujuh Palembang, Sumatera Selatan korban yang sempat diancam akan diai niaya ini melarikan diri saat penculik lengah 8 tahun di Sukabumi, Jawa Barat hilang sejak dua hari lalu keluarga sudah melaporkan kehilangan anak ini ke Polsek Lembur Situ Sukabumi tetapi hingga hari ini belum ada kabar ditemukannya Sang Bocah Anissa Cikal saudara kabar maraknya percobaan penculikan di Banyumas, Jawa Tengah meresahkan warga kini orang tua di Banyumas lebih ketat mengawasi anak-anaknya di sekolah seorang siswi kelas tiga sekolah dasar Bondongan, Kota Bogor sejak hari Selasa lalu dilaporkan hilang oleh orang tuanya ke Polisi korban yang saat itu hendak berangkat sekolah hingga kini belum diketahui keberadaannya kira-kira bertengkar dengan seorang pengendara mobil saudara seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyajim Berjuala Timur ditembak oleh seorang anggota polisi kakak dari pengundi mobil apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan mengapa korban ditembak? saudara inilah berkas busur selengkapnya ya saudara usai sudah berjumpaan kita pada busur kali ini ingat tetap waspada kejahatan ada di sekitar Anda selamat bisnis rahat dan salam SCTV selamat menikmati